Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barajepi mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jawa Tengah. Dukungan ini dilakukan dalam deklarasi ratusan relawan di Baturaden. Pihaknya menargetkan ada 50 ribu suara yang dapat disumbangkan dari setiap kabupaten kota. Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barajepi mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Dukungan ditandai dengan deklarasi ratusan relawan di sela acara Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Barajepi se-Jawa Tengah di Baturaden, Kabupaten Banyuma, Sabtu sore 21 September 2024. Ketua Barajepi Jateng Soni Barata menyampaikan, jika ia bersama pengurus DPC se-Jawa Tengah berkumpul dalam rangka menyatukan persepsi dan menyusun strategi memenangkan pasangan Ahmad Lutfi, Taci Yassin. Sikap Barajepi pada Pilgub Jawa Tengah disebutnya linier dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Soni Barata memilih mendukung Ahmad Lutfi, Taci Yassin yang diusulkan sembilan parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES karena visi misinya selaras dengan Barajepi. Selain itu, sosok Ahmad Lutfi sudah terkenal di Jawa Tengah yang merupakan mantan Kapolda Jateng. Sedangkan Taci Yassin adalah mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Hari ini Barajepi se-Jawa Tengah atau ada perwakilan-perwakilan masing-masing kabupaten di masing-masing kabupaten se-Jawa Tengah berkumpul di Bapak Pilatin untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk pemenangan Bapak Lutfi dan Taci Yassin sebagai gubernur Jawa Tengah. Nah, ini terdiri dari 22 DPC kalau di Barajepi ya. Itu se-Jawa Tengah untuk nanti melakukan koordinasi, melakukan, membuat strategi-strategi pemenangan untuk Pak Lutfi dan Taci Yassin. Langkah Barajepi ini sudah-sudah dikomunikasikan dengan Pak Lutfi ataupun Taci Yassin? Ya, adanya acara ini memang kita sudah koordinasi dengan tim RING Bapak Pak Lutfi untuk melakukan segera para relawan ini, khususnya relawan Jawa Tengah ini untuk mulai bergerak memenangkan Pak Ramadhan Jawa Tengah. Jadi kita melakukan rapat koordinasi sekaligus deklarasi untuk bisa di setiap kabupaten ini, Ahmad Lutfi dan Taci Yassin itu menang. Barajepi akan bergerak sampai ke tingkat desa. Pihaknya menargetkan paling tidak dapat menyumbang 50 ribu suara untuk pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin di setiap kabupaten kota. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan.